Meski masih terkait haji, meski telah diundur dua kali, ratusan calon jemaah haji di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur belum juga melunasi biaya haji. Hal ini diduga akibat Kementerian Agama meniadakan pendampingan dan penggambungan jemaah haji. Sehingga mayoritas warga lansia yang berangkat tahun ini tanpa pendampingan keluarga. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur sudah dua kali mengundur jadwal pelunasan biaya haji. Sesuai catwa pertama, batas akhir pelunasan biaya haji, yakni pada 5 Mei 2023 lalu. Namun, karena banyak calon jemaah haji yang belum melunasi, pelunasan diundur hingga dua kali, yakni 12 Mei dan diundur lagi hingga 19 Mei 2023. Sebanyak 148 calon jemaah haji belum melunasi biaya haji. Akibatnya, calon jemaah haji yang melunasi biaya haji belum memenuhi kuota yang ditetapkan untuk berangkat tahun ini. Selain itu, koper milik calon jemaah haji juga masih menumpuk di kantor Kemenak Sumeneb. Tapi ternyata tanggal 5 itu masih belum memenuhi kuota, sehingga diperpanjang tanggal 12. Belum memenuhi kuota lagi, diperpanjang lagi tanggal 19. Nah, penundaan ini, tentu teman-teman bertanya ke, when jemaah haji sepertinya uga-ugan berangkat. Jadi, tahun ini memang Kementerian Agama memperlakukan tidak ada pendampingan dan penggabungan. Tahun ini, Kementerian Agama meniadakan pendampingan dan penggabungan jemaah haji. Jadi, pemberangkatan jemaah haji murni dari nomor porsi. Sebanyak 36 lansia yang akan menelenaikan ibadah haji tahun ini, mayoritas akan berangkat tanpa pendamping dari keluarga. Nurhalis, Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur